Wow, ini dia risolnya guys, banyak banget Kalau Sari bisa habis berapa porno kok? Kalau minimnya 250 Wow lumayan ya Alhamdulillah Halo teman lemak, balik lagi dengan aku Sari dari separuh aku lemak Jadi di konten kali ini masih di kota Bogor Aku mau ngajak kalian buat makan salah satu kuliner khas Bogor Yaitu Sotomi Bogor Dan ini Sotominya tuh emang udah legendaris, terkenal dan banyak penggemarnya Tempatnya ada disitu tuh, Sotomi ini tuh udah 12 tahun menjualan Jadi penasaran seenak apa? Yuk ikutin aku Wow, ini dia risolnya guys, banyak banget Selamat menikmati Lalu Masih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kalau kalian lihat sotominya tuh belum aku racik sama sekali tapi warnanya sudah merah tuh lihat kuahnya dan dia itu dapet daging, dapet tomat, terus ini ada emi, ada bihun, dan ada ada kol cobain kuahnya enak-enak asin gurih, medok biar lebih enak pakaiin rasaan jeruk lalu racik lagi pakai sambal ini sambalnya kayak gini guys, lihat deh kental banget ini aku pakai satu sendoknya deh biar kita rasa satu mie nya gak ilang lalu kita aduk-aduk cobain nih yang pertama ada kroket, ada daging, dan bihun enak deh enak deh aku buka nasinya disini tuh nasinya dibungkus sama daun pisang ini porsi nasinya cilik ya kalau menurut aku sih ini nasinya porsinya sedikit tapi pas lah karena ini kita makan ada mie sama bihun juga aku tuh kalau makan soto mie campur langsung ke dalam nasi ini seram sama kuahnya makan boleh nambah kuah sedikit gak ya guys tadi aku nambah kuahnya lagi karena tadi agak sedikit ya kuahnya biar lebih nikmatnya aku nambah tuang kuahnya ke nasi tuang mie nya sayuran semua ke nasi geser sedikit makan hmm 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 udah lebih enak makan soto mie tuh enggak ada kalau enggak pakai harisol hmm terus taruh juga kesini hmm hmm aduk-aduk enggak Sampai jumpa 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 Sampai jumpa